Intro Halo semuanya, selamat pagi Halo semuanya, selamat pagi kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan juga kepada seluruh peserta Open House hari ini Luar biasa ya hari ini Mister, kita semangat banget ya Mister Wah Miss Monique hari ini ternyata ceria sekali ya, pakaiannya juga batin Iya dong Mister, karena ini adalah hari pertama dari Virtual Open House SMP Kristen Harapan Bangsa Jadi kita harus semangat Mister Harus semangat juga ya Miss Monique ya Wah semoga bapak-bapak dan juga ibu-ibu semua dan juga kepada seluruh peserta Open House hari ini Tetap dalam keadaan semangat juga ya, dan tentunya selalu sehat selalu ya Terima kasih sekali Mister Oh ya Mister, biasanya kan Mister suka nih buka acara dengan pantun Boleh dong kita dibuka juga dengan pantun Boleh, saya kasih pantun lagi ya Silahkan Oke deh, saya ada nih satu Ikan hiu, ikan paus Cakep Berenang-renang ke kota tepian Terus? Selamat datang di Virtual Open House SMP Kristen Harapan Bangsa Balikpapak Wah luar biasa sekali ya Mister, terima kasih Terima kasih ya Mister Ya Mister, hari ini kan kita semangat banget nih Mister Kita semangat banget untuk bertemu dan menyapa langsung Bapak Ibu serta adik-adik semua yang mengikuti Virtual Open House hari ini Karena hari ini akan ada banyak sekali sesi-sesi menarik yang kami harap Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti hingga akhir acara ya Mister ya Benar banget, rangkaian acaranya sudah sangat menarik ya di hari pertama dan tentunya besok juga di hari kedua tidak kalah menariknya Nah untuk hari ini Miss Monik, nanti akan dibuka oleh sesi dari sambutan kepala sekolah kita Yaitu Miss Riren Dan nanti akan dilanjutkan oleh pengenalan Microsoft 365 Oleh Mister Iswayudi selaku Manager Research and Innovation di SMP Harapan Bangsa Balikpapak Betul sekali Mister, jadi Bapak Ibu mungkin belum familiar nih apa sih Microsoft 365 itu Nah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi mengenai penjelasan apa aja sih Privilege atau bagaimana Microsoft 365 ini sangat membantu dan sangat mendukung dalam pembelajaran anak-anak Benar banget, walaupun nanti proses pembelajarnya secara dari Miss Monik ya Tentunya nanti kita akan sama-sama tahu gitu kan Sama-sama mengetahui bagaimana sih tools-tools dan juga kemudahan yang diberikan oleh Microsoft 365 dalam membantu proses belajar-mengajar oleh siswa-siswa Betul sekali Mister, nah setelah tadi kita kan nanti akan ada sambutan dan pengenalan Microsoft 365 Mister Nah kita juga nanti akan ada trial class Mister Trial class, wah ini sesi yang paling ditunggu-tunggu Miss Monik ya Pastinya dong Mister Karena kemarin saya juga melihat di virtual open-up SMA, itu seru banget Miss Monik Betul sekali, karena banyak feedback baik juga ya Mister Benar banget Nah nanti Bapak Ibu serta adik-adik semua akan mengikuti trial class bersama dengan Miss Mega untuk mata pelajaran English Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri nih Mister, bagaimana sih keseluruhan belajar di SMP Kristen Hara Pembangsa Benar banget, nanti juga ada sesi tanya-tanya jauh mungkin ya, dengan gurunya langsung Nanti bisa melihat kita sama-sama bagaimana keseluruhan dan dari pengajaran dari guru-guru kita Miss Monik Betul sekali, nah setelah trial class juga ada nih Mister Apa gitu Miss Monik? Yang spesial juga akan ada testimoni dan video untuk pengenalan karya-karya dari SMP Kristen Hara Pembangsa Wah pastinya keren-keren banget Miss Monik Pastinya keren-keren banget Mungkin Bapak Ibu di rumah mungkin penasaran kali ya, apa aja sih yang akan anak-anak di sekolah kita ini dapatkan atau alami selama bersekolah disini Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan dari testimoni dan juga pengenalan karya-karya apa aja sih yang ada yang anak-anak kita hasilkan Miss Wah mungkin seluruh peserta penasaran ini tidak sabar ya, langsung menyaksikan rakyat acara Langsung saja Miss Monik kita langsung menuju acara pertama, yaitu sambutan dari kepala sekolah kita, Miss Ririn ya Dan juga video pengenalan Microsoft 365 Selamat Selamat menyaksikan Selamat datang di SMP Kristen Hara Pembangsa Pendidikan adalah sesuatu yang penting untuk membangun generasi Kami tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual Siswa saja tetapi juga pengembangan secara sosial, fisik siswa maupun emosional siswa Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengetahui SMP Kristen Harapan Bangsa lebih dalam Mari mengikuti virtual open house yang diselenggarakan SMP Kristen Harapan Bangsa Sekolah karya di harapan bangsa Bertumbuh, bergerak, berdampak Halo semuanya, hari ini saya akan jelaskan sedikit tentang apa saja keuntungan untuk siswa ketika siswa bergabung di sekolah harapan bangsa Mereka akan mendapatkan satu fitur yang luar biasa di mana kami menggunakan fitur yang dihadirkan lewat Microsoft 365 Bicara fitur, maka ini adalah ruang atau space untuk anak-anak Mulai dari SD hingga SMA Jika TK bisa didantingi orang tuanya Bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi yang produktif Untuk proses belajar anak-anak hingga mereka mampu dalam mengatasi atau mencapai literasi teknologi yang ingin diraih ketika proses belajar nanti Nah, disini saya akan jelaskan apa saja keuntungan siswa harapan bangsa ketika siswa ambil bagian di harapan bangsa Dan fitur-fitur apa saja yang mereka bisa gunakan di Microsoft 365 Ya, baik Saya hari ini akan langsung membahas sedikit tentang fitur apa saja dan lebih detail fungsi dari Microsoft 365 yang didapatkan oleh siswa Hal pertama secara garis besar yang didapatkan oleh anak-anak itu adalah yang pertama Dia akan memiliki akun pribadi sendiri yang punya identitas di belakangnya Yaitu identitas sekolah kita yaitu harapan bangsa Yang diawali dengan at hbics.sch.id Begitu Nah, ini yang menjadi privilege khusus peserta didik kita Yang dimana akun ini juga berfungsi sebagai email hingga anak-anak kita bisa menggunakannya untuk transaksi surat-menyurat elektronik Menarik bukan? Nah, lalu ada hal lain yaitu penyimpanan awan atau cloud storage yang jumlahnya sangat besar Lebih besar daripada perangkat-perangkat komputer saat ini yaitu sebesar 1 terabyte Besar sekali untuk menyimpan semua dokumen belajar anak-anak, buku, digital, hingga aplikasi dan video yang ingin disimpan di dalam awan Kemudian juga siswa mendapatkan buku online ya Buku online yang terintegrasi dengan gurunya, terintegrasi dengan teman-temannya sehingga mereka bisa berbagi catatan secara kolaboratif hingga produktivitas belajarnya lebih baik Begitu Lalu kemudian tentu yang pasti hadir di Microsoft adalah Word, Excel, dan PowerPoint Ini adalah fitur wajib yang dimiliki oleh siswa kita Dan ini bisa diakses secara online dan bisa dikolaborasikan secara bersama-sama dengan temannya hingga guru-gurunya Media ini juga bisa menjadi media untuk mengumpulkan tugas kepada guru atau bekerja sama dengan teman-temannya di kelas ya Lalu ada fitur lain lagi yaitu fitur di mana siswa bisa menyaksikan video pengajaran mungkin dia ingin mengulang proses pembelajaran online-nya Nah sehingga siswa bisa mengulang dan bisa memutar kembali dan bisa menyimak lebih detail apa yang mungkin ia lupa atau mungkin ia belum paham Nah lalu dan yang terakhir dan tidak lupa ada kolaborasi papan tulis hingga perencanaan untuk siswa Serta kolaborasi kelas online dan digitalisasi virtual semuanya terkolaborasi di satu sistem yaitu Microsoft 365 Nah baik saya akan mulai fiturnya apa saja Yang pertama anak-anak akan masuk ke office.com dulu sehingga dia akan masuk di menu seperti yang dilihat saat ini Yaitu ada menu microsoftoffice.comnya ya Di dalam fitur ini si siswa tinggal memasukkan akun yang diberikan oleh sekolah untuk login ya Tinggal sign in atau masuk menggunakan akunnya ya Ketika siswa masuk menggunakan akunnya maka yang berbeda adalah karena kita sudah kerjasama Menunya akan berubah akan menampilkan logo sekolah serta background tampilan gedung sekolah kita Hingga inilah privilege siswa ketika dia memasukkan passwordnya Nah password yang dimasukkan adalah password yang dimiliki atau yang diberikan oleh sekolah kepada siswa ya Ketika siswa login maka biasanya di hari pertama dia menggunakan akun tersebut Dia harus mengganti passwordnya sesuai yang dia inginkan Artinya apa keamanannya kami jamin dan kerahasiaannya kami jamin Ya begitu Ketika dia masuk ke dalam fitur microsoft nanti dia akan menampilkan tampilan desktop yang dimana di dalamnya ada banyak aplikasi Nah sekarang saya akan mulai dengan satu fitur pertama yaitu emailnya seperti apa Nah fitur yang pertama kita bahas adalah emailnya seperti apa Baik di tampilan yang bapak ibu lihat untuk anak-anak nanti mereka akan menemukan menu seperti ini ya Disini ada selamat sore atau selamat pagi tergantung waktunya dan nama siswanya Lalu kemudian di bagian berikutnya di sebelah kiri ini ada menu-menu yang dimana siswa bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan siswa untuk produktif Dari Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote, dan seterusnya Nah yang kita akan bahas hari ini adalah fitur emailnya seperti apa Nah yang saya tunjuk saat ini adalah yang namanya Outlook Ketika saya klik maka akan ditampilkan seperti apa tampilan emailnya Nah inilah tampilan email yang dimiliki oleh siswa Nah fitur ini tidak jauh beda dengan email-email lainnya yang pada biasanya digunakan Dan ini bisa digunakan lintas platform Jadi tidak hanya untuk harapan bangsa saja Kalau dia mau kirim email ke Gmail, mau ke Outlook, mau ke live mail atau ke email kampus yang lainnya Sangat bisa dan mumpuni Sifatnya terbuka untuk publik dan keamanannya kita bisa jamin sangat tinggi Nah itu fitur pertama Lalu fitur kedua, apalagi fitur yang dimiliki oleh anak-anak Selain bisa mengirimkan email seperti ini Fitur berikutnya adalah ketika saya klik menu aplikasi di ujung kiri atas Maka ada aplikasi-aplikasi yang mereka bisa lihat Nah sekarang saya masuk ke bagian kedua Yaitu fitur yang sangat spesial dimiliki anak Yaitu penyimpanan awannya sebesar 1TB Nah ketika saya klik yang aplikasi bernama OneDrive for Business Jadi sebenarnya kategorinya adalah for business Jadi ini premium penyimpanan awan yang batasannya sangat besar sekali ya Dan bisa digunakan siswa secara optimal Bisa di install melalui HP-nya atau perangkat pintar lainnya Nah tampilan yang saat ini dilihat adalah tampilan awan Yang bisa digunakan siswa untuk membuat dokumen hingga menyimpan filenya di dalam sini Nah ketika dia pilih new disini atau bikin folder baru Disini ada bikin dokumen, Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada OneNote Hingga bisa buat forms ya Selain itu dia juga bisa buat folder Hingga mengupload file lain seperti file atau folder ya Misalnya dia mau kirim file Dia klik file Dia tinggal ambil file yang diinginkan Misalnya dia ambil sebuah file Yaitu saya ambil sebuah CV dalam bentuk PDF Dan saya upload ke dalam sini Bisa Artinya apa? Semua diintegrasi di satu sistem Jumlahnya tak terhingga Satu tera itu cukup Lebih daripada cukup untuk menyimpan sebuah data Menyimpan video? Bisa Menyimpan yang lain? Bisa Nah ketika dia menyimpan disini Mungkin dia lupa bawa laptopnya ke sekolah Mungkin dia bawa ponselnya Dia bisa mengaksesnya Menggunakan ponselnya ketika dia menginstall OneDrive di dalam perangkat pintarnya Menarik bukan? Nah itu dua fitur pertama yang saya bahas Lalu ada fitur lain yang menarik yang bisa dimiliki oleh siswa Yaitu buku catatan online Nah di mana fitur ini? Saya akan tunjukkan fiturnya Di ujung kiri di samping logo yayasan dan logo sekolahnya Itu adalah app launcher Sebuah aplikasi Kumpulan aplikasi yang bisa diakses oleh siswa Nah di tampilan ini akan terlihat sebuah tulisan OneNote yang logonya berwarna ungu Ketika kita klik OneNote ini Maka tampilan akan berubah menjadi sebuah folder untuk membuat catatan baru Ketika kita klik New Notebook Maka dia harus kasih judul dulu Misalnya adalah biologi ya Catatan biologi Misalnya begitu Catatan biologi Ketika dia create Maka secara otomatis melalui browsernya Si siswa sudah memiliki catatan buku biologinya Nah seperti inilah tampilan catatannya Ini tak jauh beda dengan binder pada umumnya ya Nah tampilannya kosong seperti ini Dia harus buat section dulu ya Seperti ini Ketika dia buat section misalnya adalah bab 1 Lalu disini muncul judulnya catatan Misalnya catatan per bab 1 tentang ekosistem misalnya Nah dan dia bisa tuliskan apa saja yang mau dia ketik disini Menarik sekali dan ini online ya Tidak perlu di save Bapak Ibu Lalu dia bisa insert gambar ya Dia bisa attach file gambar Bahkan bisa merekam suara gurunya Sepanjang apapun bisa akan terekam disini Jadi dia tidak perlu mencatat Bisa dengan cara seperti itu Lalu disini ada untuk matematika ya dan seterusnya Lalu bagaimana dengan yang suka gambar Yang suka gambar tinggal pilih menu draw di samping insert Disitu ada gambar Nah kalau komputer anak Bapak Ibu itu menggunakan stylus Seperti yang saya miliki saat ini Maka anak Bapak Ibu bisa menggambar Kalau tidak punya bagaimana? Mouse pun bisa Misalnya saya menggunakan mouse Saya bisa gambar sesuatu di disini ya Nah membuat garis panjang atau yang lainnya Dan menghapusnya seperti biasa Ada menu hapus disini Ya saya tinggal hapus seperti itu Mudah sekali Nah ketika menggunakan stylus Dia akan jauh lebih efektif dan lebih efesien Buat siswa melakukan catatan ya Seperti ini misalnya Nah Si guru dan siswa bisa berkolaborasi di file yang sama Ketika dia memilih menu share di kanan atas Ini menarik Dia Kalau dia tidak tahu email rekan atau teman-temannya Dia hanya perlu masukkan nama depan temannya Pasti ketemu Contoh Saya akan masukkan nama gurunya Misalnya nama gurunya saya Saya masukkan nama saya Isu Wahyudi Maka saya akan langsung terhubung dengan guru saya Dan saya membagikan dokumen saya ini Atau catatan saya ini Dengan guru saya yang namanya Ada di layar saat ini Begitu Ketika saya klik seperti ini Dan saya pilih kirim atau pilih send Otomatis Si anak sudah bisa berintegrasi Atau bekerjasama Berbagi catatan dengan gurunya secara live Nah Ini fitur ketiga yang dimiliki oleh siswa Nah Fitur apa lagi yang dimiliki oleh siswa selain ini Ada banyak berlimpah fitur-fitur ini Misalnya Fitur berikutnya adalah Dimana yang paling umum dimiliki oleh hampir semua orang yang punya komputer Atau smart devices Yaitu adalah Word, Excel, dan PowerPoint Siapa yang tidak tahu dengan tiga aplikasi yang luar biasa ini Nah Menunya Seperti biasa ketika saya Balik ke menu awal yang Bapak Ibu bisa lihat saat ini Kita akan tunjukkan Word, Excel, dan PowerPointnya secara online Jadi tidak perlu beli misalnya Cukup menggunakan browser Anak-anak sudah bisa Saya akan masuk ke Word Ketika saya pilih Word Desktop saya tampilannya seperti ini Di tampilan ini Sudah banyak template yang bisa siswa gunakan Untuk membuat dokumen Apakah membuat kalender Portofolio dia Atau catatan-catatan lain Begitu Atau membuat dari catatan kosong Saya pilih new blank dokumen untuk catatan kosong Nah dengan demikian Tab baru akan terbuka Ketika tab baru itu terbuka Di sini Fitur-fiturnya Persis sama Seperti aplikasi Yang dimiliki oleh kita secara offline Nah Kalau kita memiliki aplikasi offline Tentunya yang sudah di install di komputer kita Kita juga bisa buka Melalui aplikasi yang ada di komputer kita Selama kita memiliki Aplikasi Word, Excel, dan PowerPoint Begitu juga dengan OneNote hingga OneDrive Nah Ketika tampilannya seperti ini Inilah tampilan Word Dokumen yang dimana Anak-anak bisa gunakan fiturnya Nah fiturnya apa saja yang menarik Saya akan bahas Berikutnya adalah fitur di sini Kurang lebih sama dengan Microsoft Word Yang menarik adalah Mengejanya Siswa tak perlu menulis Dia hanya perlu berucap Hingga akan tertulis otomatis Ketika dia Membacakan apa yang ingin dia sampaikan Namun Keterbatasannya Belum bisa berbahasa Indonesia Hanya untuk bahasa Inggris Dan bahasa-bahasa lain yang tersedia Seperti bahasa Jepang Dan lain-lain Saya akan contohkan Ketika dia pilih menu Diktate Kanan ini Dia tinggal berbicara Misalnya seperti ini Saya pilih Izinkan microphone saya dulu ya Hi Hello How are you This is great for me To have time to talk about this Begitu Nah ketika fitur-fitur ini muncul Siswa bisa menggunakan fitur ini Jauh lebih efektif Ketika dia Daripada dia Mengetik Nah fitur-fitur ini ada Banyak sekali Yang bisa digunakan Ini baru Word Lalu ada Excel Yang sudah familiar Dan ada PowerPoint Yang menarik di PowerPoint Yang menarik di PowerPointnya Siswa tidak perlu pusing Mencari ide Seperti apa tampilannya Dia bisa menggunakan AI yang ada di Aplikasi ini Dengan memilih Menu kanan atas ini Hingga tampilannya Lebih menarik Seperti yang saat ini muncul Bisa bentuk Animasi Seperti ini Artinya Dengan tiga fitur ini Harapan kami Anak-anak kita Bisa produktif Bisa membuat pitch deck Dan Melakukan presentasi Kepada gurunya Lebih menarik Efektif Serta teknologinya Jauh Advanced Daripada Biasanya Ini belum semua Fitur yang Saya jelaskan Ter cover disini Masih banyak Masih melimpah ruah Fitur-fitur yang dimiliki oleh Microsoft 365 Untuk anak-anak Ketika bergabung Di harapan bangsa Ingat Fitur ini Satu kelas Selevel dengan Corporate Atau bisnis Jadi Anak-anak memiliki Privilege yang luar biasa Dan bisa digunakan Lintas devices Bahkan Lintas pengguna Microsoft 365 Itu sendiri Selamat datang di HBICS Secondary trial class Kitavenue you All of the parents And also the students The candidates Of students In HBICS I am so happy To see you all In this morning Yeah I would like to Introduce myself My name is Miss Mega Simanjuntak I am an English teacher In 7th graders Yeah Okay So today I would like to ask All of the parents To have like uh an interactive classroom activity i would like to ask you're willing to please prepare one more device a smartphone because we are going to have something later on and if you have your children with you i would like to invite all of them to come with me and enjoy this classroom activity together yeah all right so once again i would like to ask you if you are willing to do this please prepare one more device a smartphone for having the next activity kepada bapak ibu saya sangat antusias untuk hari ini kita sama-sama dapat menikmati pelajaran yang sangat interaktif karena itu saya mohon kesediakan untuk menyediakan satu lagi device tambahan untuk kita dapat mengikuti kegiatan kita nanti dan juga jika ada anak-anak bapak ibu sekarang yang ada di sekeliling mohon untuk dipanggil mendekat supaya miss mega bisa langsung melihat calon-calon muridnya gitu ya terima kasih banyak bapak ibu all right so we are not going to wait for more time this is the time for us to enjoy this trial class all right so the topic that we are going to learn today is about part of speech probably we think like really important but i'm going to explain this thing to you if we are talking about english we mean it means that we are talking about sentence talking about sometimes we have to know each word classes so this one is less uh noun another one is adjective and start so this is the importance of the part of speech okay i would like to ask for your confirmation can you see the slide that i have already shared here bapak ibu bisa lihat share screen saya mohon untuk memberikan respon okay yeah so this one is the important thing of knowing part of speech if we know about part of speech it will be easy for us to understand the meaning of the sentence yeah relate the words to the other one to give the meaningful sentence that's why this is really important in english because we are using english every day in harapan bangsa it means this is really necessary for us okay so now i would like to ask for your uh also willingness to have this interaction i would like to ask you to see the four part of speech that we are going to learn today all right actually in english especially in esl there are eight part of speech but today we are going to have uh only four of them yeah which is noun which are noun verb adjective and adverb so i have already prepared here the definition for each of them this is the time for you to match do you think verb is a word that that describes or modifies a thing or which one so is it okay if i ask for your um willingness to help me bapak ibu sekalian dan adik-adik anak-anaknya masih sekolah ah iya baik ibu mohon bantuannya bu untuk kita seperti kelas biasa jadi saya mohon maaf kalau harus menganggap ibu bapak sebagai siswa saya saat ini ya baik kalau begitu okay so actually in noun all right i'm going to show you the answer so now it's a word that refers refers to a thing a person an animal or a place so miss mega i'm here is a noun i have here a whiteboard that's also a noun if i mention one city for example balikpapan that's also a noun my animal my pet at home that's also noun so means noun is a word or everything that is around us or object or person or places like that yeah that's for noun all right for the next one we are having this one verb okay if you can see like i am doing something right now well i am walking so walking is a verb because of what that shows an action the word that shows an action occurrence the state of being exists means there is a there is an activity happened in the sentence i am now teaching in this trial class so teach is also the verb verb like that all right the next one we have adjective adjective is like this right now i am using red blues red blues so the quality of my blues i can say that this is red red here explain my blues blue my blues yeah red blue so blue uh blues is the noun while right here is the adjective yeah that is describe or modify something or a person quality my red blue like that next we are going to move to the next one that is adverb there we go adverb actually before we have the activity that is verb i am walking i am walking in this stage so in the stage that states the adverb why because that shows the place i do my activity that shows the place i do the thing in a sentence i am walking in the stage so on the stage on the stage means the adverb talking about the place it can be also the time right now right now is the adverb all right i hope this is clear for all of you and we can see this sentence i have already made this in a colorful painting or colorful writing to make it easily for you to know that each of the word in a word in a sentence has different function cello about a night suit in seoul last summer they all have their different function so this is the time for us to start guessing and giving your opinion what do you think about this sentence can you define which one is the verb which one is the now which one is the adjective and so on yeah now look at this once again yeah is there anyone here uh who is willing to guess which are the nouns in the sentence can you repeat once again it wasn't really clear for me so that's very nice suit suit is a thing yeah something that this uh that cello about before in last summer like that example suit we can also find in more nouns here wanna see them together right now there we go so cello that's the person that's a noun so that's a thing so this is also noun so that's the city talking about city so that's also a noun and summer season right so summer is also the noun now thank you for dr lucia before who has already give uh given your answer that was great so now i'm asking which one is the verb in a sentence maybe another parents can help me all right okay uh i would like to ask all right ibu carol joan ibu carol joan may i ask for your help to please mention the verb here ibu carol ibu carol carol joan all right yeah so thank you thank you never mind and we can have this together yeah so actually the verb or the activity that is occurring in a sentence is this one about about i bought something i bought something in soul last summer talking about the activity that is bought next one that is the verb yeah so cello suit soul and summer i repeat once again those are nouns but here is the verb activity here in the sentence and next we are going to find out which is which one is the adjective in a sentence which one explains the quality of the object so the answer is nice nice suit talking about the quality of the suit which suit is that oh that nice suit so explain about that all right so basically here in soul and last summer talking about the place and also the time and activity was also the time and activity was secured so in soul when did cello buy the nice suit oh it was in soul yeah where yes or where did when did cello buy it oh last summer so these two things in soul and last summer are the adverbs adverbs talking about the place and time a verb is secured yeah sell about the nice suit in soul last summer those are the adverbs okay so i think this is already clear for all of you later if you have any question then you can ask miss mega yeah and today for the next one i'm going to ask you to see this next sentence this is going to be your turn this is going to be your turn james water his beautiful plants in the garden james water his beautiful plants in the garden can you please mention me which one is the noun in the sentence all right yeah so the noun is james yeah james the person is a name of person that's why james is a noun and we would like to see the activity that is secure or happen in a sentence what did james do what did james do then we can give the answer that is water so means this that water is the verb water is the activity the verb that is secure in the sentence next one we also have adverb here adverb where where was it where did it happen oh in the garden so in the garden that is the adverb of the sentence and one more we have beautiful here to give the quality explain about the quality of the plants we have it is beautiful that means here beautiful is the adjective once again james is the noun water is the verb beautiful is adjective plants is also a noun in the garden is the adverb in the garden is the adverb all right now so 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 things that i like from this school are things that i like from this school are hbisa secondary has really really good facilities such as science lab computer lab basketball fields art rooms or even food hall i made so many good friends from here i also like the team leadership camp activity which i've experienced last year so 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 bapak bapak dan ibu datang ke sekuritinya langsung baik kita coba lihat ya setelah melewati pos sekuriti baik setelah melewati pos sekuriti ini adalah ruangan yang nantinya bapak dan ibu akan lihat kalau bapak dan ibu lihat disini ada wastafel ya dari kami sekolah harapan bangsa mengerti dengan epidemi yang masih terus berlangsung dan dari kami sekolah harapan bangsa dari kami sekolah harapan bangsa juga terus mengikuti protokol kesehatan maka dari itu kami juga menyiapkan ya bapak dan ibu wastafel agar bapak dan ibu ketika datang berkunjung ke sekolah kami bisa mencuci tangan terlebih dahulu nanti di pos sekuriti juga bapak dan ibu akan diatur suhunya masing-masing oleh alat yang telah kami sediakan jadi bapak dan ibu tidak usah khawatir dari kami sekolah harapan bangsa sampai sekarang terus mengikuti protokol kesehatan ya bapak dan ibu baik ini adalah ruangan untuk wastafelnya ya kita lihat lebih dalam ya bapak dan ibu setelah melewati ruangan tadi ruangan luar tadi bapak dan ibu akan melewati koridor dan koridor ini adalah koridor hall of fame kalau bapak ibu lihat di sebelah kiri disini ada wajah dari siswa-siswa SMP harapan bangsa yang telah menorehkan berbagai macam prestasi di sekolah kami jadi ruangan ini, koridor ini adalah koridor hall of fame dimana para siswa-siswa SMP yang berprestasi diperlihatkan disini dan dipajang disini kita lihat lebih dalam ya bapak dan ibu nah setelah melewati koridor hall of fame bapak dan ibu akan melihat ada ruangan guru di sebelah sini kita lihat secara langsung ya baik ini adalah ruangan untuk ruangan guru ya bapak dan ibu kalau di sebelah sana ada ruangan guru kalau bapak dan ibu lihat disini ini adalah ruangan diskusi jadi kalau misalnya bapak dan ibu datang ke sekolah untuk berdiskusi kepada guru-guru kami tempat ini bisa digunakan jadi silakan bapak dan ibu meluangkan waktu kalau memang nantinya bapak dan ibu menjadi salah satu dari anggota sekolah kami bapak dan ibu bisa berkonsultasi maupun berdiskusi dengan guru-guru kami di tempat ini baik kita lihat tempat lain ya bapak dan ibu setelah keluar dari ruang guru nanti bapak dan ibu yang tadi ya ruang guru yang tadi bapak dan ibu akan melihat di sebelah kiri ada ruangan namanya ilp room ilp room ini sendiri digunakan untuk para siswa-siswa SMP kalau mereka ada mempunyai satu proyek yang mereka perlu diskusikan bersama-sama dan ilp room ini dapat mereka gunakan biasanya ilp room ini bisa digunakan juga untuk orang tua yang mungkin sedang berkonsultasi dengan kepala sekolah SMP tempat ini juga bisa digunakan baik di seberang ilp room sendiri ada ruangan kepala sekolah ya bapak dan ibu pas di seberang ilp room saya mau mengajak bapak dan ibu untuk melihat toilet sekolah kami ya pertama saya mau mengajak untuk kita melihat toilet pria baik ini adalah toilet kami ya bapak dan ibu seperti yang dilihat kebersihan adalah hal utama yang selalu kami jaga ya di sekolah kami apalagi dalam hal ruangan toilet ya jadi disini juga kami ada shower kalau memang siswa-siswa SMP yang mungkin berolah apa belajar olahraga ataupun yang haruskan mereka membawa baju ganti shower ini dapat digunakan baik ini ya bu bapak dan ibu untuk toilet pria kami dan di sebelahnya ada toilet perempuan ya sama seperti toilet pria ya bapak dan ibu toilet perempuan juga terdapat shower dan kami selalu menjaga kebersihan untuk setiap toilet kami di sekolah harapan bangsa nah kalau bapak dan ibu lihat dari lu setelah di keluar dari toilet disini ada art center ya bapak dan ibu yang video karya yang baru saja kita lihat yang baru saja kita saksikan nah ini adalah art centernya tempat video tadi diputar ya jadi ini adalah art centernya bapak dan ibu bisa lihat kita lihat lebih ke sana lagi ya baik itu adalah art centernya tadi ya kalau bapak dan ibu melewati ruangan ini juga bapak dan ibu bisa melihat juga ya hasil karya dari siswa siswi berupa lukisan yang kami pajang di tempat ini ya bapak dan ibu sangat banyak ya hasil-hasil karya hasil-hasil dari kreativitas siswa siswi SMP di seberang lukisan-lukisan ini sendiri sudah terdapat kelas-kelas untuk jenjang SMP ya bapak dan ibu dari sebelah kiri sana ada 9A sampai seterusnya menuju kelas 7 ya bapak dan ibu kita lihat salah satu ruangan kelasnya ya baik ini adalah ruangan kelasnya salah satu ruangan kelas untuk jenjang SMP ya kalau bapak dan ibu lihat ya ada LCD-nya juga untuk menunjang setiap pembelajaran di kelas kami di setiap ruangan di harapan bangsa selalu ada pendingin ruangan ya bapak dan ibu semuanya telah kami siapkan dan untuk setiap kelas untuk jenjang SMP tempat duduknya mungkin bapak dan ibu bisa melihat ke arah depan ya ke arah guru tapi pada dasarnya di dalam setiap pembelajaran harapan bangsa mau itu tempat duduk dan mejanya selalu diatur sesuai dengan topik pembelajaran yang siswa-siswa SMP lakukan jadi tidak selalu menghadap ke depan kadang mereka bisa membuat sendiri membentuk lingkaran atau sebagainya jadi dari siswa-siswa SMP selalu bisa kreatif jadi tidak selalu monoton tempat duduk dan mejanya ke depan seperti ini sebentar saya kasih contoh kelas lainnya ya bapak dan ibu baik kita lihat lebih ke sana ya ini adalah dainin area ya bapak dan ibu dainin area ini bisa digunakan untuk siswa-siswa SMP ketika mereka beristirahat ketika mereka makan siang tempat ini dapat digunakan di seberangnya ada private locker ya jadi untuk siswa-siswa SMP yang bersekolah di harapan bangsa selalu mendapatkan private locker masing-masing untuk menaruh setiap barang-barang mereka ini saya kasih salah satu contoh lagi ya bapak dan ibu untuk kelasnya ya bisa dilihat ya bapak dan ibu di kelas ini meja dan bangkunya berbeda jadi memang untuk pembelajaran siswa-siswa SMP tergantung dari bagaimana pembelajaran mereka jadi tidak selalu monoton tempat duduk apa posisi tempat duduk dan mejanya baik kita lihat di lantai 2 ya bapak dan ibu kita menuju ke lantai 2 baik di lantai 2 ini terdapat berbagai macam ruangan ya ruangan-ruangan laboratorium dan lab dan sebagainya saya mau memperlihatkan pertama-tama yaitu lab komputer baik seperti yang bapak ibu lihat ini adalah lab komputer kami di sekolah harapan bangsa untuk para siswa-siswa SMP sampai ketika mereka melakukan pelajaran komputer ya jadi seperti yang bapak dan ibu lihat komputer kami sudah siap di sini dengan spesifikasi yang tinggi juga full access wifi yang dikhususkan untuk setiap pembelajarnya bapak dan ibu baik bisa dilihat ya ini adalah lab komputer kami baik di samping lab komputer ada laboratorium fisika ya bapak dan ibu untuk setiap proyek pelajaran fisika yang siswa-siswa SMP lakukan ini adalah labnya ya untuk lab fisika baik baik di sebelah labnya sendiri terdapat UKS ya bapak dan ibu UKS ini dapat digunakan untuk anak-anak bapak dan ibu yang mungkin saja di tengah pelajaran sedang dalam kondisi kurang sehat di sebelah kiri adalah untuk pria di sebelah kanan untuk wanita jadi untuk UKS ini bapak ibu tidak usah khawatir dapat digunakan ada pendingin ruangannya juga ya bapak dan ibu jadi tidak usah khawatir apabila anaknya bapak dan ibu sedang dalam kondisi kurang sehat di tengah pelajaran baik ini untuk ruangan-ruangan di sebelah sini saya mau mengajak ke sebelah sana ya bapak dan ibu baik seperti yang bapak ibu lihat di layar kalau kita berjalan ke sebelah sana ada ruangan untuk lab biologi dan chapel kita jalan dari arah sana ya tadi bapak ibu baik saya mau memperlihatkan terlebih dahulu untuk laboratorium biologi ini adalah ruangannya ya bapak dan ibu apabila proyek kelas-kelas yang berhubungan dengan biologi tempat ini dapat digunakan para siswa-siswa SMP ya ini adalah ruangannya ya baik di sebelah laboratorium biologi terdapat juga ruangan chapel ya bapak dan ibu atau bisa juga ruangan yang digunakan untuk ruangan musik baik ini adalah ruangan chapel kami ya bapak dan ibu jadi setiap paginya apabila siswa-siswa SMP sebelum sarapan dan sebelum memulai pelajaran mereka selalu mengadakan devotion di chapel di ruangan ini ruangan ini juga digunakan untuk ruangan musik bisa bapak dan ibu lihat ya terdapat gitar-gitar yang bisa digunakan untuk setiap pelajar musik di depan sana ada juga keyboardnya dan berbagai macam alat musik ya bapak dan ibu ini adalah ruangan yang dapat digunakan untuk pelajaran musik baik di sampingnya ada ruangan guru ya bapak dan ibu ruangan osis juga ini untuk di lantai 2 nya bapak dan ibu baik kita kembali ke lantai bawah ya saya mau mengajak bapak dan ibu ke lantai paling bawah yaitu di basement karena di basement terdapat perpustakaan kami saya mau mengajak untuk kita bisa melihat ruangan perpustakaan ya bapak dan ibu ini adalah perpustakaan kami untuk siswa-siswa SMP dapat digunakan untuk berdiskusi ataupun membaca buku-buku yang tersedia di ruangan perpustakaan kami di sebelah sana ada ruangannya juga ya bapak dan ibu ya bisa dilihat ya di sana anak-anak bapak dan ibu di jincang SMP dapat duduk dan membaca ya buku-buku yang ada di perpustakaan kami baik di sebelah perpustakaan ada ruangan fotokopi juga tepat di sebelah perpustakaan ya bapak dan ibu di sebelah ruangan fotokopi ada art room jadi untuk pelajaran kesenian ini adalah ruangan yang dapat digunakan jadi setiap kreativitas yang bapak dan ibu lihat dipajang tadi ya di lantai pertama di sini tempat dibuat semua kreativitas tersebut seperti ini ya bapak dan ibu untuk ruangan seninya baik ini untuk basement kami ya bapak dan ibu kita kembali ke lantai pertama saya mau mengajak bapak ibu untuk melihat food hall area tepat di belakang wastafel tempat bapak dan ibu tiba ya di sekolah kami baik di food hall area terdapat yova mart ya bapak dan ibu ada yova mart ada kimio ada juga break time kitchen dan diseberangnya ada busy kitchen jadi bapak dan ibu bisa lihat tempat-tempat ini adalah tempat makan ya yang bisa bapak ibu gunakan apabila mungkin bapak dan ibu sedang menunggu ke pulangan anak-anak atau mungkin untuk siswa-siswa SMP sendiri ketika mereka beristirahat tempat ini dapat mereka gunakan baik di sebelah wastafel ini kalau mungkin sebelumnya bapak dan ibu dan sempat melihat ya ada juga admission room mari kita lihat ke dalamnya admission room ini adalah tempat staff-staff kami yaitu education consultant termasuk saya ya education consultant siap untuk menyambut bapak dan ibu itu apabila bapak dan ibu memerlukan berbagai macam informasi terkait sekolah kami jadi apabila bapak dan ibu datang ke sekolah kami mungkin bingung membutuhkan beberapa informasi silahkan langsung saja ke dalam ruangan admission room education consultant siap menyambut dan menjelaskan berbagai macam informasi kepada bapak dan ibu baik untuk tempat terakhir yang mau saya perlihatkan adalah lapangan basketnya ini adalah lapangan basketnya ya bapak dan ibu lapangan basket ini dapat digunakan pastinya untuk ex-school basket dapat juga untuk senam dan berbagai macam kegiatan ya ini adalah lapangan basketnya baik bapak dan ibu sekian dari school touring yang pada siang hari ini saya pandu ya semoga dari school touring ini bapak dan ibu bisa mendapatkan gambaran seperti apa isi sekolah harapan bangsa untuk jinjang SMP dari saya yordan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata-kata semoga berikutnya bapak dan ibu bisa berkesempatan untuk langsung school touring ke sekolah kami dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati